Selain Tim Wehner dalam membongkar kegagalan CIA tahun 2008, Ken Conboy dan James Morrison dalam Fit to the Fire, CIA Covered Operation in Indonesia tahun 1999, mengupas operasi rahasia CIA dalam menggoyang kekuasaan Presiden Soekarno tahun 1957-1958. Pemerintahan Dwight Eisenhower, Jendral Dintang V yang memimpin armada sekutu dalam Perang Dunia II, tak ingin komunisme besar di Indonesia. Eisenhower menyarankan CIA, Badan Intelijen Amerika Serikat, membantu Angkatan Udara Rahasia bagi Pasukan Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta di Sulawesi Utara. CIA demikian Eisenhower punya pengalaman apik membangun sebuah operasi di Guatemala untuk menjungkalkan pemerintahan sayap kiri Jakobo Arbenz pada 1954. Segera kemudian CIA mencari jalan untuk memberi bantuan pesawat dan bom bagi unit tempur udara permesta. Indonesia menjelang akhir 1950-an adalah Indonesia yang penuh gejolak dan goncangan. Rakyat di daerah termasuk di Sulawesi merasa bahwa pemerintah pusat di Jakarta sesudah Republik Indonesia Serikat dibubarkan oleh Soekarno pada 1950 tidak bekerja dengan efektif. Pembangunan stagnan. Uang lebih banyak beredar di Jawa. Persaingan di tubuh perwira dan pemimpin politik makin meruncing. Kesadaran kedaerahan dan etnis menguat dan mendorong pemberontakan di Sumatera dan Sulawesi. Richard Jakarias Leiriza dalam PRRI Permesta Strategi Membangun Indonesia Tanpa Komunis tahun 1996 mengisahkan bagaimana Herman Nicholas Vence Sumual Sumitro Joyo Hadi Kusumo dan Ahmad Hussein didatangi oleh agen-agen CIA. Sumual adalah salah seorang pencetus permesta pada 2 Maret 1957. Bersama para pemimpin dari Minahasa, Bugis, Makassar, dan Ambon, ia mendeklarasikan ide permesta di kediaman Andi Pangerang Petarani, seorang aristokrat Bugis dan gubernur Sulawesi. Sumitro adalah mantan Menteri Keuangan tahun 50-an yang kabur ke Padang demi menghindari penangkapan di Jakarta. Ia adalah bapak dari Prabowo Subianto dan Hashim Joyo Hadi Kusumo, kakak adik pendiri Partai Gerindra. Adapun Ahmad Hussein adalah komandan militer Sumatera Barat yang mengatur pertemuan di Sungai Dareh, sebuah kota kecil di sebelah timur Padang, untuk membentuk pemerintahan revolusioner Republik Indonesia atau PRRI pada 15 Februari 1958. Hashim termasuk salah satu yang terlibat dalam PRRI. Ketika kami sedang makan di sebuah restoran di Singapura, cerita sumual dalam PRRI Permesta, beberapa orang Barat berpakaian santai mendatangi kami. Mereka mengetahui kami sedang memerangi Soekarno. Sebab itu, mereka bersedia memberi bantuan senjata. Ketika itu, kami memang sedang berusaha membeli senjata. Menurut Barbara Harvey dalam Permesta, Pemberontakan Setengah Hati tahun 1984, PRRI atau Permesta dibentuk demi membendung komunisme di Indonesia. Para pemimpin Permesta dari Minahasa yang menyebut gerakan mereka sebagai program pembangunan untuk Indonesia Timur, menjual kopra secara ilegal dengan Singapura. Orang Minahasa kecewa terhadap Jakarta karena langkah pemerintah pusat memonopoli perdagangan kopra dengan menutup pelabuhan bitung di Sulawesi Utara. Mereka memisahkan diri dari Provinsi Utama Sulawesi di Makassar dengan membentuk Provinsi Sulawesi Utara pada September 1957. Dengan menentang pemerintah pusat, para pemimpin Minahasa membangun jalan, sekolah, jembatan, gereja, dan bahkan universitas lewat uang penjualan kopra. Harvey menulis, perasaan kecewa orang Minahasa yang semula didorong oleh faktor ekonomi dan kemudian berbuntut gerakan bersenjata dengan cepat menjadi salah satu gejolak paling hebat yang pernah terjadi di Sulawesi. Bantuan CIA di Singapura, Sumual, Sumitro, dan Hushin bertemu dengan Foster Collins, kepala kantor CIA di Singapura. Collins berjanji membantu persenjataan untuk permesta. Dari sanalah, Sumual meneruskan perjalanan ke Manila, tempat ia memperoleh simpati Angkatan Bersenjata Filipina. Di Filipina terdapat pangkalan militer klak milik Amerika. Menurut Kolonel Fletcher Prouty, mantan perwira Angkatan Udara Amerika dalam The Secret Team tahun 1973, timbunan senjata dan perlengkapan militer terkumpul di Okinawa dan Filipina. Orang-orang Indonesia, Filipina, Cina, Taiwan, Amerika, dan para serdadu sewaan dan negara-negara lain juga telah siap di Okinawa dan Filipina untuk membantu pemberontakan. Persenjataan modern dari Amerika antara lain, senapan ringan kaliber 12,7 mm, RPG atau basoka, granat semi-otomatis, senapan serbu infanteri, dan senjata-senjata penangkis serangan udara. Menurut pengakuan Abdul Haris Nasution, Kepala Staf Angkatan Darat saat terjadi pemberontakan akhir tahun 50-an dalam film dokumenter ABC Riding The Tiger, senjata-senjata itu dijatuhkan dari pesawat Amerika. Dukungan diam-diam Amerika tak sekedar senjata. Pihak Angkatan Darat Amerika memberikan pelatihan kemiliteran, Angkatan Laut membantu kapal selam, Angkatan Udara menyediakan dukungan pesawat pengangkut serta mempersiapkan modifikasi bagi pesawat B-26, tulis Proti. Menurut Yosef Tugio Tahir, dalam mengorek abu sejarah hitam Indonesia tahun 2010, para pelatih militer Amerika datang ke Sumatera, tempat pemberontakan PRRI, dengan berkedok sebagai pegawai perusahaan minyak Kaltex. Sementara di Sulawesi Utara, tempat pemberontakan Permesta, para serdadu Amerika bisa lebih mudah karena lokasinya dekat dengan Filipina. Gerak cepat Nasution, terbukanya lautan di utara Sulawesi, tentu jadi keuntungan tersendiri bagi para pemberontak Permesta. Pada awal tahun 1950-an, seperti dikutipkan konboy dalam menguak tabir dunia intelijen Indonesia tahun 2007, pernah ada orang-orang Indonesia dari Jawa yang dikirim ke pangkalan Amerika di sekitar Saipan, pulau terbesar di Kepulauan Mariana Utara, di Samudera Pasifik Barat. Mereka dijemput dari perairan utara Sulawesi. Mengenai bantuan diam-diam dari negara-negara yang sepaham dengan Amerika, dalam buku Benny Murdani, profil prajurit negarawan tahun 1993 yang ditulis Yulis Por, perwira militer dan Emogot mengaku, kami tidak pernah kekurangan senjata. Dari Italia, kami malahan mendapat tawaran kapal perang, tetapi tidak pernah bisa diambil karena alasan teknis. Demikian juga bantuan dana dan perbekalan dengan mudah bisa kami dapatkan dari Taiwan, Jepang, Korea Selatan, dan Filipina. Di Filipina, Kapten Lendi Tumbelaka, salah satu perwira yang ikut permesta, sudah berada di pangkalan militel Klak. Tugasnya mengurus pengiriman senjata dan perlengkapan lain dari Filipina. Di pangkalan udara Klak, telah bergejar sejumlah pesawat pembom yang dicat hitam yang hendak dikirim kepada permesta, ujar Tubekala dalam buku PRRI Permesta. Sayangnya, tak semua pesawat itu sampai kepada pemberontak. Meski belum punya armada laut yang baik, setidaknya pasukan permesta punya pesawat pembom berkat bantuan dari Amerika. Mereka punya armada udara yang cukup mengganggu di sekitar Indonesia Timur bernama Angkatan Udara Revolusioner atau AUREF yang dipimpin Petit Muharto, tentara asal Jawa. Begitupun seorang pilot AUREF permesta bernama Hadi Supandi. Pilot terkenal yang bergabung di AUREF adalah pilot CIA Alan Lawrence Pope, veteran perang Korea yang menerbangkan pesawat pembom. Menurut Julius Spor, AUREF punya pesawat angkut DC-3 Dakota, pesawat pemburu Mustang P-51, pesawat amfibi Catalina, dan pesawat pembom invader B-26. Untuk mendukung operasional armada udara, Permesta puna punya 40 awak. Semua di bawah komando Petit Muharto, komandan pangkalan Auri di Sulawesi Utara yang terjebak dalam konflik Permesta. Aksi AUREF Permesta tak main-main, menenggelamkan beberapa kapal asing San Slavians dan Armenia dan KRI Hangtuah, kapal perang milik Angkatan Laut Republik Indonesia. Namun, naas menimpa pesawat pembom yang dikendarai Alan Pope dan operator radio Zian Harry Rantung pada 18 Mei 1958. Saat mereka menerbangkan pesawat B-26 di atas Pulau Ambon, mereka ditembak dalam pertempuran sengit oleh Kapten Ignatius Dewanto yang menerbangkan pesawat Mustang. Kedua awak pesawat itu pun ditahan di Pulau Hatala, dekat dengan Ambon. Kejadian itu membuat malu Amerika Serikat. Pope tentu dikait-kaitkan dengan CIA. Menurut Harvey, pemerintah Amerika segera menghentikan keterlibatannya dalam pemberontakan PRRI atau Permesta. Setelahnya, Amerika pun mengubah strateginya. Segala bantuan untuk pemberontak ditarik ke Markas Klak di Filipina. Terpaksalah Sumual dan pasukan Permesta mati-matian bergerilya melawan pemerintah pusat di hutan-hutan Sulawesi Utara. Ahana Sution, Kepala Staf Angkatan Darat, memahami bahwa gerak cepat adalah kunci keberhasilan mengatasi pemberontakan di Sumatera dan Sulawesi. Ia mulai menyisir lewat pasukan penerjun payung di Pekanbaru dan mendaratkan armada laut di Padang pada 1958. Gerak cepat ini berhasil menyudutkan pasukan PRRI ke hutan. Di Sulawesi, usai pesawat B-26 tertembak jatuh dan CIA menarik dukungan, konflik internal pecah di tubuh angkatan Gerilya Permesta. Pasukan Nasution berhasil menduduki kota-kota penting di utara Sulawesi. Jakarta menawarkan amnesti bagi pasukan pemberontak yang menyerahkan diri. Ahmad Hussein di Padang segera menyerahkan diri. Adapun, Pence Samuel menyerah pada Oktober 1961. Perang bersenjata ini yang terjadi pada 1958-1961 menewaskan setidaknya 20.000 hingga 30.000 jiwa. Sebagian besar adalah rakyat sipil Minahasa. Semua langsung dibebaskan setelah Soeharto mendepak Soekarno yang diawali dengan pembunuhan masal para simpatisan komunis pada 1965 sampai 1966. CIA dan Amerika Serikat memenangkan strategi mencegah pengaruh komunisme di kawasan Asia Tenggara via Indonesianya Orde Baru. Sumual sendiri kelak menjadi seorang pengusaha. Meski buku pelajaran sejarah menyebut Pence Sumual sebagai pemberontak, tetapi mayoritas orang Minahasa menyebutnya seorang pahlawan. selamat menyebut барьera. Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Terima kasih.